Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu Mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di iib channel Bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga sebab mantan benar-benar telah berubah Jadi sesungguhnya peluang Mantan untuk kembali kepada kita Itu amat sangat Besar ya Selama mantan ini Tidak berubah Kalau Perpisahan itu terjadi Dan mantan Adalah Orang Tetap seperti yang kita Kenal Sifat-sifatnya Karakternya Kemandiriannya Dan seterusnya Maka Ketika Perpisahan itu terjadi Sangat Terbuka Harapan Kemungkinan Bagi kita Dan dia Untuk bisa Bersama Kembali ya Tetapi Ketika Mantan ini Benar-benar Telah berubah Maka disitu Harapan untuk Kembali bersama Memang Cukup berat Ya Karena Mantan yang sekarang Itu sudah Tidak sama lagi Dengan mantan Yang pernah kita Kenal dulu Ya Nah Jadi tiga sebab Mantan itu Bisa benar-benar Berubah Setelah Berpisah Dengan kita Yang pertama ya Ketika Orang-orang Yang ada Di sekeliling Mantan Itu setiap Hari Memiliki Pengaruh Yang sangat Dominan Terhadap Diri mantan Termasuk Yang menyebabkan Kita berpisah Dengan mantan Juga Karena Mantan Setiap Hari Dibisiki Untuk Berpisah Dengan kita Diajarkan Untuk selalu Membenci kita Ya Pokoknya Yang mereka Bisikkan kepada Mantan Itu tidak ada Yang baiknya Tentang kita Ya Pokoknya Kalau hidup Bersama kita Menjadi Suami Atau Istri kita Pokoknya Mantan Hidupnya Akan Menderita Itu Itu Terus Yang Diajarkan Oleh Keluarganya Oleh Orang Tuanya Oleh Sodara Sodaranya Oleh Teman Teman Dan Sahabatnya Maka Ketika Perpisahan Itu terjadi Dan mantan Selandu Bersama Dengan Mereka Setiap Hari Itu Yang akan Membuat Mantan Benar-benar Bisa Berubah Setiap Hari Kita Tahu Di Berbagai Belahan Dunia Ada Begitu Banyak Orang Yang Kembali Kepada Mantannya Setiap Hari Kenapa Mereka Bisa Kembali Karena Perpisahan Itu Tidak Membuat Mereka Berubah Biarpun Mereka Hidup Di Tengah Tengah Keluarganya Sodaranya Dan Seterusnya Itu Tidak Membuat Mereka Berubah Tidak Mempengaruhi Apapun Pada Diri Mereka Ya Jadi Ketika Orang Tuanya Ngajari Untuk Membenci Kita Dia Abaikan Tidak Pernah Dia Masukkan Kedalam Hatinya Karena Dia Merasa Dia Jauh Lebih Mengenal Kita Daripada Orang Tuanya Ya Nah Itulah Yang Menyebabkan Kemudian Mantan Sulit Untuk Kembali Karena Mungkin Pada Saat Perpisahan Itu Persoalannya Sederhana Saja Mungkin Karena Cemburu Sedikit Sedikit Ya Atau Karena Merasa Kurang Mendapatkan Perhatian Dan Lain Lain Tetapi Karena Setiap Hari Dia Terus Dibisiki Dan Dibisiki Untuk Membenci Kita Dari Kebencian Yang Level 2 Bisa Jadi Naik Ke Level 10 Ya Kemudian Yang Kedua Sebabnya Karena Mantan Tidak Memiliki Kemandirian Ya Khususnya Kemandirian Dalam Hal Ekonomi Mantan Sangat Tergantung Kepada Fasilitas Yang Diberikan Oleh Keluarganya Ya Menempati Rumah Milik Orang Tuanya Tiap Bulan Pun Masih Dikirimi Oleh Orang Tuanya Dan Mantan Tidak Punya Keberanian Untuk Keluar Dari Segala Kenyamanan Itu Kalau Bersama Kita Artinya Harus Mulai Dari Nol Hidup Jadi Tidak Nyaman Ya Biasanya Langsung Menempati Rumah Yang Mewah Ya Ber AC Listrik Tidak Bayar Karena Semuanya Dibayari Oleh Orang Tua Misal Kalau Menikah Dengan Kita Harus Pindah Kekontrakan Itu Pun Sangat Sederhana Ya Tidak Ada AC Kulitnya Jadi Gatal Semua Karena Kepanasan Dan Seterusnya Dia Tidak Cukup Punya Keberanian Untuk Keluar Dari Kenyamanan Tadi Ya Nah Sehingga Saat Perpisahan Itu Terjadi Ya Maka Dia Akan Betul Betul Menjadi Seseorang Yang Berubah Dia Akan Menyadari Bahwa Ternyata Di Atas Cinta Dia Lebih Akan Memilih Untuk Hidup Nyaman Walaupun Tidak Terlalu Cinta Cinta Banget Misal Dengan Pasangannya Yang Sekarang Ya Nah Kemudian Sebab Yang Ketiga Ya Tapi Sebelum Kita Bahas Lagi Lebih Jauh Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Dengan Subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama Bersama Sama Nah Kemudian Yang ketiga Karena Mantan Tidak Pernah Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Bicara Dari Hati Ke Hati Informasi Ya Tentang Kita Yang Terbaru Itu Semuanya Dia Dapatkan Dari Keluarganya Ya Padahal Keluarganya Bisa Bisa Saja Bilang Oh Ngapain Balik Kepada Kita Sudah Bersama Orang Lain Padahal Kan Tidak Demikian Kita Masih Sendiri Dan Menunggu Dia Terus Informasi Seluruhnya Dia Dapatkan Dari Keluarga Dari Sahabat Dan Seterusnya Itulah Yang Kemudian Akan Membuat Dia Dari Waktu Kewaktu Semakin Membenci Kita Karena Tidak Pernah Memberikan Kesempatan Kepada Kita Bisa Bicara Dari Hati Ke Hati Sebenarnya Kalau Mantan Memberikan Kesempatan Kepada Kita Bicara Sekali Saja Ketemu Satu Jam Saja Bicara Ya Kita Yakin Dia Bisa Kembali Kepada Kita Dan Itu Yang Tidak Pernah Dia Berikan Dan Kesempatan Itu Yang Tidak Pernah Keluarganya Berikan Kepada Kita Karena Mereka Yang Menginginkan Mantan Dan Kita Berpisah Selamanya Ya Jadi Memang Hati Manusia Itu Sangat Mungkin Untuk Selalu Berubah Ya Ada Orang Yang hari Ini Orang Baik Tetapi Tahun Depan Jadi Orang Yang Tidak Baik Ada Orang Yang Baik Tetapi Punya Latar Belakang Hidup Yang Kurang Baik Itu Menunjukkan Bahwa Manusia Selalu Bisa Berubah Karena Itu Allah Itu Memberikan Penilaian Kepada Manusia Tidak Kepada Fisiknya Kalau Manusia Memberikan Penilaian Pertama Kali Kepada Orang Lain Itu Karena Fisik Ya Tetapi Allah Memberikan Penilaian Kepada Manusia Karena Hati Seseorang Ya Karena Itu Di Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Innallaha La Yanzuru Ila At-sadikum Wala Ila Suarikum Walakin Yanzuru Ila Kulubikum Wa Asyara Bi Asabi Ila Sodri Sesungguhnya Allah Tidaklah Melihat Pada Tubuh Kalian Akan Tetapi Allah Melihat Pada Hati Kalian Beliau Berisyarat Menunjuk Dadanya Dan Jari Jemarinya Nah Sekarang Apa Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Mantan Benar-benar Telah Berubah Peluang Kembali Kepada Kita Sangat Kecil Satu-satunya Yang Bisa Terus Kita Lakukan Adalah Meminta Pertolongan Kepada Allah Agar Mantan Sadar Kembali Kepada Kita Agar Mantan Kembali Menjadi Seperti Seseorang Yang Pernah Kita Kenal Dulu Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh